Intro Bagi Ria Ricis ada hal berbeda yang ia rasakan di hari raya tahun ini Seluruh keluarga yakni ayah, ibu, juga dua kakaknya Berkumpul di kediaman Ricis yang baru di kawasan kebagusan Jakarta Selatan Rumah yang masih berantakan pasca di tinggal ART pun Bukan halangan bagi Ricis untuk selalu bahagia Assalamualaikum pemirsa hari ini Setelah lebaran rumah Ricis masih rame banget Dan Malfi masih berantakan karena mbaknya kan masih mudik Jadi bener-bener gak ada yang ngurus rumah Assalamualaikum Lihat pemirsa seperti orang mudik Rumah saya ini seperti villa-villa orang mudik gitu Alhamdulillah ada orang tua, aku ada kakak-kakak Assalamualaikum pemirsa Saya lagi menginap di rumahnya Ricis sampai beberapa hari ke depan Rencananya sih pada pindah ke sini Assalamualaikum Ada papa kata orang ini papa mirip Rano Karno Rano Karno cabang kebagusan Jakarta Selatan Ya tentunya senang lah, senang dan terharu Senang dan terharu gitu kan Yang tidak disangka-sangka Tiba-tiba bisa seperti inilah Alhamdulillah Selalu bersyukur kepada Allah SWT Semoga lebih Lebih dan lebih sukses lagi Jadi sekarang kita lagi ngumpul di rumah Ricis pertama kali Lebaran Karena kamarnya udah lengkap ya Insya Allah Rumah idaman yang selalu diimpikan Ricis Kini terwujud sudah Selain menyiapkan banyak kamar untuk seluruh keluarga yang menginap Ricis terus melengkapi berbagai permainan indoor dan outdoor Yang ia tata seperti di taman kanak-kanak Ricis pun selalu menyempatkan diri mengajak main keponakannya Mariam dan Hadijah di sela-sela aktivitas kerjanya Apa saja yang telah disiapkan konten kreator ini di rumahnya yang baru Demi menyambut Lebaran bersama orang-orang yang sangat dicintainya Oke pemirsa hari ini habis selesai Lebaran Tapi mereka masih menginap di rumah saya Jadi mereka jadikan tempat ini sebagai wahana bermain Dan tempat wisatanya mereka Pun juga kita meet and greet ya Halo Ya rame ini kan udah kayak tempat wisata kan Tuh udah kayak tempat wisata Tuh semuanya main Anak-anak seneng Aku lebih tau dari rumahnya Pasti jadi terakhir tuh Aku nyiapin kurang lebih cuma Dua minggu, tiga minggu buat nyiapin ini semua Karena udah janjian pengen jadikan tempat ini Sebagai tempat singgahnya anak-anak ketika liburan Jadi gak usah kemana-mana lah, gak usah ke vila, gak usah ke luar kota, gak usah kemana-mana Sini aja Siapa yang seneng? Dia bilang saya deh Siapa yang seneng? Pemaksaan Kakak, kakak sebentar saya gak mau menyerah Kakak Siapa yang seneng? Siapa yang seneng? Makasih ya Permisa udah main kerumah Reci Setelah datang-datang lagi ya Assalamualaikum